Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Maluku mencatat dua gempa mengguncang Maluku Tengah pada Senin 29 Maret 2021. Gempa pertama bermagnitudo 3,9 terjadi pada pukul 5 lebih 46 menit waktu Indonesia Timur subuh tadi. Sementara gempa kedua bermagnitudo 4,3 terjadi pada pukul 8 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur. Berdasarkan titik koordinatnya, gempa itu terjadi di 5,33 derajat lintang selatan dan 129,46 derajat bujur timur. Atau 101 Baradaya Banda, Maluku Tengah dan 199 km selatan Nusa Laut, Maluku Tengah. Gempa itu berada di kedalaman 273 km, sementara gempa kedua berkedalaman 112 km. Gempa bumi yang terjadi adalah jenis gempa bumi menengah akibat adanya aktivitas subduksi di Laut Banda. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik, yaitu trust fall. Sejauh ini diketahui apakah ada kerusakan bangunan atau korban jiwa akibat gempa tersebut. BMKG pun menyarankan masyarakat agar tidak mudah panik dan percaya dengan isu-isu gempa yang tidak benar seperti tsunami. Masyarakat diminta memastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebar melalui kanal komunikasi resmi yang telah tersverifikasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!